Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sama aku Alvin Septian, umur aku 13 tahun, dan nih disebelah aku udah ada Om Togar So guys, jadi ini Om Togar yang punya Jeep JL kuning sama Jeep JL hitam, bener Om ya? Nah kebetulan JL bukan, yang kuning JK Oh JK, sorry ya, lupa aku Oh JK tapi mode-mode kayak JL gitu JL, iya bener Hampir seharus aja Om Nah kebetulan hari ini Om Togar tuh lagi nungguin mobilnya Jeep JL yang warna hitam Yang disebelah Om ya Iya Nah kita coba ngobrol sedikit sama Om Togar Kira-kira konsep apa sih yang Om Togar pengen untuk Jeep JL hitamnya Om? Jadi JL hitam itu, itu pada dasarnya kita modifikasi untuk harian Nyaman untuk harian Terus penampilannya ya sedikit lebih jantan Oh gitu Nah dan ya kalau medan-medan tidak terlalu ekstrim, tidak apa-apa masih bisa gitu Masih bisa jalan Tapi intinya dia untuk harian Oh buat harian sih Om ya Kalau JK berarti buat tempur ya Om? Kalau JK juga ya bisa dipakai untuk itu lah kalau mau oproad, mau touring, mau apa baru kita pakai JK nya Karena JK nya sudah lumayan upgrade nya sudah lumayan banyak Terlalu banyak ya kemarin ya Dan dia sudah tinggi gitu Terlalu tinggi, kan kalau ini kalau nggak salah tadi baru cuma ganti shock doang ya Me? Yang gel hitam itu masih ganti shock, ganti vela, ganti ban, dan aksesorisnya Lumayan banyak sih Mulai dari bumper depan, bumper belakang, tear carrier, terus wind, terus itu pasang lampu Sama itu switch yang masuk ke issue nya Nah yang bulan lalu kita sudah pasang itu footstep Oh ya footstep elektrik Ya footstep terus beberapa aksesoris kecil-kecil lah Nah kalau yang ini kita ganti vela sama yang tadi gitu Ya banyak juga Om Berarti gantian dari jeep jalan standar yang sebenarnya kalau JL kan kalau kita nonton VTRA Airy ya Om ya Kan itu jalan standar juga sudah bisa offload Om Apalagi punya Om Togar ini sudah mantep, shock nya sudah ganti yang reserve adjustable Terus ban nya sudah gede Gak gede banget cuman sudah lumayan tinggi lagi Iya Jadi agak tinggi kan Om kan Iya bener Terus bumper juga sudah diganti nih pakai yang besi kan Iya Nah sebenarnya konsep-konsep kayak gini Om Togar tuh nyari di Google Apa ada rekomendasi-rekomendasi nih Om? Eh Apa lihat temen gitu Oh kayaknya bagus juga nih mobilnya gitu Beberapa kali kesini ya kita lihat JL itu modifikasinya untuk kelas standar tidak ekstrim itu sampai di mana Nah kita hampir mengikuti itu dan konsultasi otomatis ya kita konsultasi Pasti gitu Berarti konsultasi nih Iya dengan ya orang pioner kita datang Karena JL nya itu dari bulan sebelas sudah masuk ke sini gitu Nah ini kemarin itu yang kecil-kecil ini lumayan besar dia apanya Nah harus kan banyak mulai dari depan sampai belakang gitu Oh ini banyak bahasa Tadi juga ada lampu Saya sempat ada lampu bahan desain tuh yang squadron sport Yang tambahan di atas bemer tuh lampu dua Iya Iya itu juga tuh saya lihat ada tambah lampu Dan di pilar juga ada dua Oh pilar ada dua yang nambah ya Cuman saya tertariknya tadi itu dia Switch nya itu dia masuk langsung ke ECU gitu Iya jadi lebih rapi sih gitu Nggak banyak kabel gitu Hmm bener-bener Karena kan JL itu identik sama electricity nya gitu emang ya Iya Semua kan udah otomatis semua segala macem Udah keren Harganya juga sebenernya lumayan keren banget Bajib untuk harga JL-an emang Ya saya lihat sih Selama mulai dari awal itu saya upgrade Sangat kompetitif Nggak begitu kalau dibilang mahal Ya namanya barang itu ya kalau bagus Ya harganya ya pasti bagus gitu Tapi kalau menurut saya sih masih kompetitif Masih kompetitif Berarti harga pionirnya masih kompetitif nih Iya saya sudah hampir kalau dibilang untuk modifikasi standar Ya itu sudah hampir rampung itu Udah nggak ada lagi apa mau nambah apalagi kan nggak ada lagi Nah saya lihat ya saya budgetin masih dibawah budget gitu Udah Artinya masih kompetitif lah Oke Nah kalau ini pelayanan di pionir jeepnya om gimana om? Selama om datang kemari Dari dulu sih Dulu saya pertama punya JK hitam dan sekarang pun masih ada Oke Terakhir kan disini saya pasang shock palkon Dan finishing adjustmentnya Adjust Ngejudge nya karena nggak begitu sempurna kemarin Ya sampai sekarang belum ada pelayanan yang mengecewakan Oke Terima kasih nih om Iya Aduh Aduh Kalau kita bilang bagus itu relatif Ya Tergantung orangnya Tapi Dari dulu Saya kesini itu kalau nggak salah 2020 Itu di bulan-bulan 6 Oke Dari situ sampai sekarang Belum ada yang mengecewakan Ya Kita masih bisa komunikasi dengan baik Oke Mantap Terima kasih nih om Iya Wah aku jadi semangat nih sahabat Jip Buat Terus upgrade lah di tahun 2022 ini om Objek buksi Jadi kalau kita bilang Ya kecewa ya kita kecewa Kalau ini sampai sekarang sih nggak begitu Ada yang bikin apa Kecewa kita kalau Misalkan Kita booking Kita butuh selesai kayak ini Gelnya Itu dari kemarin saya telepon saya minta Hari ini selesai walaupun Agak malam Nah udah mau rampung kan gitu Oke Daripada boleh Tapi ujung-ujungnya Besok dan lusa baru selesai Kan itu Kurang apa Gak konsisten lah gitu ya Gak konsisten Makanya saya tungguin Ya saya lihat tadi Itu udah hampir rampung Ya udah hampir rampung kan Ya lumayan banyak loh itemnya Itu kurasa Dari listnya itu Ada 30 yang diganti itu Iya Bisa ter-cover kan gitu Iya Artinya ya dipolo up kan Siap Itu sih Nah mungkin Dari om Togar kan Tadi udah dikasih nih Ucapan terima kasih segala macem Nah Ada ini nggak om Kayak Mungkin masukan dari om Togar Buat peony jeep Ini kira-kira Kurang apa Apa gimana gitu om Tinggal itu sih Space Space-nya Oke Tinggal itu aja Iya oke Space-nya itu Siap Nah Ini boleh nih buat Bostionir Tolong kok Space-nya dilebangin Iya Karena Saya tahu persis Pionir Makanya saya datang pagi-pagi Kalau datang agak Siangan dikit Udah di belakang Udah di belakang Nah Kalau hujan nggak bisa Iya Betul om Kalau hujan kan Kita cuma punya slot tuh Tiga depan Satu dalam Buat hidrolik Iya Boleh nih om Bentar masukkan buat Ko Irfan nih Iya Chip of peony jeep Bisa tuh Tolong ditambahin Space-nya om Iya Oke deh Terima kasih Om Togar atas wakunya Terima kasih Udah kasih Masukan juga Terus testimoni juga Dalam Togar Mengenai pelayanan peony jeep Mengenai harga juga Dan Aku mau namanya sedikit Boleh om ya Boleh Sebenernya untuk peony jeep sendiri Itu kan kita udah Beberapa Dapat Ini om Dealer internasional om Contoh kan kayak kaki-kaki itu Kita udah Teraflex Jadi udah resmi gitu Dealer internasional Teraflex Lampu-lampu kita ada di Baha Design Yang tadi om pasang Iya Terus ada juga Ingen Untuk performance om Jadi buat nambah House power sama torsi tuh Iya Sama plus pasti bikin irit Gitu Nah Ada lagi Yukon Buat kayak Final Gear Gitu mungkin om Togar nanti JL nya mau Final Gear Biar lebih Mantep lagi pasti Off-road Itu bisa tuh om Dan sama ada di lift kit Itu juga ada di Metal Club Oke deh Dan Terima kasih nih Sahabat Jeep udah nonton Video kita Video ngobrol sama om Togar Plus nanti ada video mobilnya juga Pasti om ya Iya Jadi nanti cleaningnya Seperti apa nih Konsep dari om Togar yang udah Ngeliat-ngeliat Temen gitu Informasi segala macem Liat Google juga Dan pastinya om Togar juga Tadi kan cerita udah keliling Ya om ya Gitu Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Sahabat Jeep Hai dah Hai dah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Tampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video rój